Awal kita buka itu memang challenge-nya di sana beberapa orang atau customer belum paham apa itu restoran Yaki Diku dan Shabu Shabu. Jadi seiring waktu kita melakukan penyesuaian dari ingredient, taste dari makanan dan sampai saat ini sama-sama menjadi restoran Yaki Diku yang tetap masih eksis sampai saat ini. Terima kasih sudah menonton! Selamat siang, kita berada di sama-sama restoran di Plaza Renon. Jadi perkenalkan nama saya Ketut Wira Antara, bagi aligus pengelola di sama-sama grup. Tentunya kita yang outlet di sama-sama Plaza Renon ini outlet yang kedua. Yang pertamanya kita ada di Dusa Dua, tempatnya di Jalan Bypass Murah Rai 128. Dan yang terakhir kita baru launching buka sama-sama Prime di Canggu. Kalau dari sekarang kurang lebih sama-sama Yaki Diku dan Japanese Restaurant itu buka sudah hampir dua dekade ya. Jadi 20 tahun lalu kita pertama kali pionir restoran Yaki Diku di Bali. Awal kita buka itu memang challenge-nya di sana beberapa orang atau customer belum paham apa itu restoran Yaki Diku dan Syabu-Syabu. Jadi seiring waktu kita melakukan penyesuaian dari ingredient, taste dari makanan. Dan sampai saat ini sama-sama menjadi restoran Yaki Diku yang tetap masih eksis sampai saat ini. Dari selama dua dekade itu kita mengikuti perkembangan. Jadi kita tahu bagaimana sejarahnya kita berdiri di Bali. Dan untuk pengembangan, untuk ekspansi memang kita tidak terlalu cepat ya. Jadi karena kita sangat memahami betul segment market kita dan begitu banyak juga kompetitor yang datang pergi lagi. Kita semua jalani itu sampai kita tetap menyesuaikan apa namanya konsep makanan kita. Yakin Yaki Diku untuk yang paling kita andalkan itu kan sausnya. Itu yang menjadi point selling kita. Ya kita masih di Bali, rencana kita ada planning untuk ekspansi ke Jakarta. Tapi terbentur karena pandemi jadi agak sedikit, agak mundur mungkin ya ada tahu ya nanti tahun depan. Karena dari awal kita berdiri itu segment market kan untuk turis. Jadi kenapa kita memilih di Nusa Dua. Jadi awal-awal untuk segment market itu kita mencari segment Jepang. Kita lihat tren kedatangan tamu turis itu kan setiap season berubah. Jadi setelah Jepang ada penurunan, akhirnya kembali ke segment Cina. Jadi di sana kita jadi melakukan penyesuaian untuk konsep makanan. Jadi pada saat itu kita tidak terlalu fokus untuk segmen market lokal. Jadi kita belum menemukan konsep dasar pada saat itu. Karena kita fokus mengikuti permintaan dari market sampai menghadapi pandemi. Dari sana kita mulai memperkuat segmen untuk domestik. Jadi salah satu kita strateginya mencoba masuk di Plaza Renon, di Mall Plaza Renon. Karena kita next-nya kita kan mau buka ke mall-mall tempat lain. Dan pada saat itu juga ada ketertarikan dari ada investor dari Jakarta untuk kita ikut join. Ya kita sempat juga sampai ke Jakarta, kita sudah inspection, kita mau ekspansi. Tapi karena ada pandemi jadinya ditunda. Kita sudah memahami untuk big season itu kalau sudah mendekati Idul Fitri dan Tahun Baru. Biasanya kalau di restoran kita, khususnya di Nusa Dua itu pasti selalu full book, rame. Jadi karena brand kita sudah banyak yang tahu ya, baik dari Surabaya, customer dari Jakarta. Jadi maka agak lebih sedikit confident lah ya. Kita mau kemarin ada yang beberapa untuk ajak join, untuk open di Jakarta. Jadi secara brand kita untuk di luar itu sudah kuat. Sekarang kita kan sudah ada tiga tempat, jadi mungkin ada yang stay di area Canggu, nanti bisa mengunjungi di namanya kita sama-sama Prime, itu bagian daripada grup kita. Dan kalau yang ada stay yang di dekat-dekat daerah Sanur, bisa nanti mampir di sama-sama Plaza Renon. Jadi karena dalam suasana liburan itu biasanya trafficnya ada di mana-mana. Jadi biar tidak terlalu jauh ke Nusa Dua, mungkin dari Canggu mau ke Nusa Dua atau dari Nusa Dua ke Denpasar. Jadi semua sudah kita atur untuk lokasi restoran kita. Kalau yang sama-sama yang di Nusa Dua dengan di Plaza Renon, kita artinya gini, segmen market dan memang dari kualiti daging, kita masih belum sampai di Japanese Bip yang kita jual. Jadi kenapa sama-sama Prime? Jadi kita mau meng-create atau membuat konsep yang lebih premium. Jadi untuk customer yang sangat mengekspektasikan yang lebih kualiti high, mungkin saya prefer ke sama-sama Prime. Jadi kita dari segi service, dari segi kualiti, kita sesuaikan dengan segmen marketnya. Dan untuk di sama-sama Prime, sekarang kita tidak ada jual all you can eat. Jadi di Nusa Dua dan sama di Plaza Renon, kita menyiapkan yang sama-sama, itu di all you can eat yang kita ada. Bicara apa yang membedakannya kalau di sama-sama Prime, dari grill itu kita menggunakan karkul atau arang. Jadi menggunakan arang, dan tentunya bib seleksinya itu lebih premium. Jadi kita menggunakan daging wagyu, jadi varian wagyu itu ada yang Australian wagyu, paling premium itu kita menggunakan Japanese Wagyu. Jadi direct. Jadi kalau, karena di Bali kan beberapa, kan agak sulit ya restoran yang menyediakan Japanese Wagyu. Jadi kita di sini menyiapkan. Kalau mau menemukan atau mencari experience yang berbeda, tis daging wagyu, Japanese wagyu seperti apa, ya mungkin lebih baik mampir di sana, di sama-sama Prime. Sebenarnya kalau awalnya restoran kita itu kan di Jepang sebenarnya sudah ada. Jadi kita sudah mungkin lebih lama ya, 30 tahun di sana experience-nya. Pertama kali datang di Bali, itu kita masih mencoba menggunakan saus yang original Jepang itu yang dia lebih soft. Jadi nggak terlalu tajam. Jadi karena ada, apa namanya, evaluasi segmen yang ada, kita memakai the signature saus kita itu basicnya di miso. Ya, jadi miso tari dari sekian customer yang kita tanya, itu ternyata miso tari menjadi ini, apa namanya, best seller kita. Sampai sekarang, kalau bicara signature saus tari kita itu di miso tarinya, itu yang menjadi, apa yang membedakan restoran Yaki Diku yang lain. Ya, jadi lidah lokal masuk, Jepang masuk, dan Chinese juga masuk, karena piece-nya, apa namanya, common ya, semua umum, semua dapat memahami. Ya, itu challenge-nya dari awal ya, seperti itu. Kita kan, segment market kita, berbagai macam culture, orang, jadi, gimana caranya, biar, kita mungkin 100% nggak bisa ya, untuk semua harus happy ya. Sejajaknya bisa menerima, piece kita. Saos kita itu kan bukan cuma satu aja, ada tiga macam itu yang mewakili setiap selera customer. Jadi, yang suka spicy ada, ada yang, ada yang kombinasi saus dengan balinis, saus kita dikombinasikan dengan japanisnya ada juga. Itu kita create. Jadi, terus kita create setiap bulan itu, ada nanti saus yang baru kita launching. apa yang menjadi poin kita, yang menjadi apa namanya, salah satu pembelajaran itu, biasanya, kalau di restoran-restoran baru itu, dia lebih ke pricing. Biasanya lebih murah, gitu kan, banteng harga kan. karena kita sudah melewati masa-masa itu, jadi kita tidak akan pernah ikut, ngapain juga kita ikut banting harga. Sedangkan, dari segi profit kita nggak ada. Jadi, jadi kita lebih ke meningkatkan edit value-nya. Jadi, kualitas makanannya, dari presentation-nya, benefit apa yang kasih ke customer lebih, biar mereka bisa balik lagi. Yang menjadi tantangan berat itu, sebenarnya menjaga kualitas kita ini. Tetap ada, dan selalu inovatif. Karena setiap bulan, setiap tahun, selalu ada trend. Jadi, customer itu pasti selalu ada, apa namanya, permintaan-permintaan, sekarang trend-nya ini. Jadi, kita selalu combine-kan. Tanpa mengurangi, basic, begininya kita, makanan kita. Untuk sebagai, gimiknya lah. Jadi, itu selalu kita, apa namanya, setiap, bulan, kita selalu kita update lah. Untuk teman-teman yang, ada di daerah Nusa Dua, nanti bisa mampir di, sama-sama, Yakiniku & Japanese Restaurant, yang ada di outlet Nusa Dua. Jadi, kalau, yang ada di area Denpasar, dan di Sanur, area, nanti bisa mampir di, sama-sama, Yakiniku & Japanese Restaurant, di Plaza Renon. Itu tepatnya ada di lantai 1. Dan yang terakhir, untuk, yang ada di area Canggu, seminyak, dan sekitarnya, bisa mampir di, sama-sama prime. Di sana, kita akan menyiapkan, apa namanya, yang lebih prime, siapkan daging Japanese Wagyu, dengan menggunakan teknik, grill dengan karkul, atau, apa namanya, dengan, arang. Saya tunggu ya, kedatangannya. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.